Hai guys, selamat datang di channel aku, aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview, ini parfum lokal, produk lokal, ini aku punya dari Value Perfume, jadi aku dikirimin sama Value Perfume untuk nyobain, ini semua variannya ada disini, ada 4 varian mereka, aku punya 1 full bottle dan sisanya itu vialnya, atau kayak testernya gitu. Nah, sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Value Perfume, udah ngirimin aku, jadi biar aku bisa nge-share ke teman-teman di Youtube, gimana sih aroma-aroma dari Value Perfume ini berdasarkan hidung aku pribadi. Nah, oke, jadi kita bahas aja langsung, nah kotaknya tuh seperti ini, ini tuh misalnya kalian order tuh akan dapet kotak yang seperti ini, ini tuh aku dapet yang itu ya, testernya atau vial-vialnya yang varian lainnya, jadi nanti ini kita bahas juga. Nah, seperti ini, jadi dia tuh disini aku punya yang variannya Eude Apple Wine, dan disini tuh langsung ada notes-notesnya disini, terus di belakangnya ada seperti ini, ada saran penggunaan perfume yang terbaik tuh dimana aja nge-spray-nya kayak gitu, dan dia juga disini ada semua info tentang perfume yang kalian pilih itu tuh ada lengkap di belakangnya. Nah, ini karena memang udah ada notes-nya nih, disini yang Eude Apple Wine ini, jadi kita bacain aja langsung kali ya, jadi topnya itu ada Bergamot & Apple, middle note-nya itu ada Birch, Patchouli, Moroccan, dan Jasmine, atau mungkin maksudnya Moroccan Jasmine ya, jadi aku agak bingung disini middle-nya. Dan untuk base-nya itu ada Mask, dan Burned Applewood, oke, dan dia All Factory Family-nya itu ada Letter, Fruity, and Mask gitu. Nah, kita buka aja langsung ya, si Vili Perfume yang Eude Apple Wine ini. Dan dia ini, by the way, unik loh konsepnya mereka ini, jadi, ini sambil aku buka sambil aku jelasin ya, nah, di dalamnya itu ada surat seperti ini yang wajib dibaca, kayak gitu. Nah, kenapa wajib dibaca? Jadi disini tuh ada, apa ya, bisa dibilang ini tuh surat cintanya dari Value Perfume-nya itu. Nah, seperti ini, ini kelihatan nggak ya sama kalian? Nah, jadi di dalam paket ini tuh disertain tuh sama tester atau vial dari Perfume yang kalian pesan gitu, misalnya ini aku pesan Eude Apple Wine. Nah, di dalamnya tuh ada juga tester kecil ini Eude Apple Wine juga gitu, mungkin kalian bingung ya gitu, kalau misalnya nggak paham, bingung, loh kok kan aku pesan Eude Apple Wine, kenapa aku dapet vialnya Eude Apple Wine juga gitu, atau kenapa nggak yang varian lain gitu. Nah, gunanya si yang kecil ini nih, yang di dalam ini yang variannya sama, jadi, kalian bisa cobain yang ini dulu sebelum membuka yang full bottle-nya gitu. Jadi, kalian cobain dulu nih di yang kecil ini gitu, misalnya kalian suka, silahkan baru langsung buka yang full bottle-nya, tapi misalnya pas kalian cobain si tester yang kecilnya ini, ternyata kalian kurang suka gitu ya, atau kurang cocok sama kalian. Nah, kalian jangan ngebuka yang di pouch besar ini, yang full bottle-nya jangan dibuka sama sekali, jangan dapapain. Nah, kalian bisa nge-claim garansi, garansi untuk dibalikin si Eude Apple Wine yang seperti ini gitu, misalnya aku nggak suka gitu ya, jadi pas udah nyoba ini aku nggak suka, yaudah aku bisa nge-claim garansi untuk ngebalikin atau nge-return si perfume ini gitu. Nah, disini tuh sudah ada semua disini, apa, alamat pengembaliannya. Jadi, ini kalian tinggal tempel aja gitu di box luarnya gitu, karena disini gitu ditempel gitu, untuk ngirimin balik si perfume yang kalian kurang suka ini gitu. Dan disini juga ada ya, apa, syarat dan ketentuannya, dan apa, alur klaim garansinya juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas disini. Jadi, nanti misalnya kalian order, kalian juga mungkin nggak akan bingung, cuman dipastikan harus membaca dulu surat ini dan ini dulu, sebelum membuka si perfume-nya ya, gitu. Jadi, biar kalian tuh nanti tidak keliru gitu, oke. Nah, gitu. Nah, karena ini kita sudah buka nih, si yang Eude Apple Wine, jadi kita langsung aja buka langsung si kemasan full bottle-nya tuh seperti apa sih, botol 50ml itu seperti apa sih, gitu kan, biar kalian tahu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini tuh yang 50ml-nya, yang full bottle-nya seperti ini. Jadi, dia cap-nya tuh cap kayu gitu, lucu ya, gemes gitu. Dia juga walaupun kayu, dia tuh kuat. Si cap-nya itu nggak gampang ngecopot kayak gitu loh, si cap-nya sininya tuh. Jadi, kita langsung spray aja si Eude Apple Wine ini di tangan kiri aku, disini. Nah, sprayer-nya juga empuk ya, sprayer-nya menyebar dengan baik, tidak keras gitu, tidak ada ke dalam sama sekali aku di sprayer-nya, oke. Nah, untuk aromanya sendiri gimana sih aromanya? Ya, aromanya di awal spray nih, si Eude Apple Wine ini tuh aroma citrus ya, citrus tuh lumayan vokal banget di si Eude Apple Wine ini gitu. Jadi, itu beneran nyapa banget citrusnya di sini ya, di Eude Apple Wine ini. Dan ada aroma kayak sweet fruity sedikit gitu loh, di hidung aku tuh mendetect seperti itu. Jadi, ada aroma sweet fruity itu juga gitu, di awal-awal ya gitu. Terus, aroma paculi cukup ter-detect juga di hidung aku. Jadi, kayak ada kesannya paculinya tuh lumayan kencang juga gitu ya, di hidung aku tuh aku mendetect juga aroma paculi itu gitu. Nah, tapi walaupun judulnya nih ada Apple ya, tapi aroma buah Apple tuh tidak begitu vokal di hidung aku. I don't know why, di hidung aku aku tidak menangkap aroma buah Apple di si Eude Apple Wine ini gitu. Dan, kalau kalian nih mikirnya, ini aromanya akan kayak literally Apple Wine yang minuman, atau ada aroma buzi kayak gitu. Menurut aku, ini nggak ada arah kesana sama sekali si Eude Apple Wine ini gitu. Jadi, kayak, aku juga kan awalnya tau namanya Eude Apple Wine, aku sudah membayangkan kalau ini akan kayak Apple Wine gitu, literally the drink gitu, the minuman itu gitu. Ternyata pas aku coba spray, nggak ada gitu. Aku ngerasa nggak ada impresi kesana sama sekali, nggak ada impresi Apple Wine sama sekali di si Eude Apple Wine ini gitu. Dan, si Eude Apple Wine ini nih, di pertengahan sampai akhir tuh dia lebih ke tipe woody yang warm aromanya. Karena entah kenapa, aku merasa seperti ada aroma leather sedikit di sini, di si Eude Apple Wine. Karena, walaupun di notes-notesnya itu nggak ada ya, aroma leather, cuman di olfactory family-nya tuh dia tuh ada, nulisin nih, ada leather, fruity and mass gitu. Nah, kalau misalnya leathernya, ya aku sangat setuju, itu aroma leather beneran terasa di hidung aku, di Eude Apple Wine ini. Kalau untuk fruity juga di awal berasa, nah kalau untuk mass, I don't know, dia tuh bukan tipikal mass yang mungkin familiar di hidung aku ya gitu. Jadi, aku tidak terlalu ngerasain aroma musky seperti itu gitu. Jadi, aku lebih ngerasain aroma leather yang agak sedikit warm juga gitu ya. Kayak aroma woody yang warm juga gitu. Tapi, kalau untuk mass, tidak begitu terasa di hidung aku. Dan ini nih, walaupun kalau dipakai siang-siang nggak masalah dan sebenarnya ini tuh office friendly juga aromanya. Tapi, aku pribadi lebih nyaman kalau menggunakan parfum tipe seperti ini tuh di malam hari. Cuman, kalau misalnya kalian fine-fine aja menggunakan tipe parfum seperti ini di siang hari, ya silahkan gitu ya. Cuman, aku pribadi ya lebih ngerasa kalau ini tuh cocoknya tuh dipakai di malam hari atau di special location kayak gitu. Karena ada aroma leathernya segala kayak gitu. Nah, cuman itu balik lagi ya, itu hanya aku pribadi yang seperti itu gitu. Kalau misalnya memang kalian fine-fine aja, go ahead pake-pake aja oke. Nah, sekarang kita pindah ke yang kecil-kecilnya, yang vial-vialnya atau yang tester-testernya oke. Ya, ini dia ketiganya. Jadi, di sini tuh aku juga punya yang Extrate the Spicy Wood. Terus, ada yang Iude Magnolia Blooms. Terus, ada yang Iude Bouquet. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang ke Extrate the Spicy Wood dulu deh ya. Biar yang ini kan untuk maskulin, ini juga katanya linia untuk maskulin juga. Jadi, kita bahas dulu ya yang untuk maskulinnya. Jadi, kalau untuk notes-notes dari si Extrate the Spicy Wood. Jadi, dia tuh topnya tuh ada Cardamom dan Amalfi Lemon. Middlenya itu ada Patchouli and Red Apple. Base note-nya itu ada Amber and Mask. Si Extrate the Spicy Wood ini. Nah, oke. Kita spray sekarang Extrate the Spicy Wood di sini. Ya. Ya, jadi di awal nih. Di awal spray si Extrate the Spicy Wood ini. Jadi, aroma citrus yang cukup vokal tuh beneran kayak memberi kesan. Ini tuh aromanya tuh fresh. Karena aku juga merasakan sentuhan green di varian si Extrate the Spicy Wood ini. Di awal spray seperti itu. Dia si citrusnya tuh lebih ke lemon ya. Dan itu cukup vokal gitu ya. Cukup membuat seger gitu. Tapi, aku juga tidak merasakan kalau ini tuh kayak menyengat ke hidung gitu loh. Nggak ngeganggu hidung juga. Walaupun memang sangat vokal si citrusnya. Si lemonnya itu ya di awal. Jadi, masih fine-fine aja di hidung. Aku masih aman-aman aja gitu. Tidak harsh gitu ya. Tidak sharp banget gitu. Dan, aku mencium ada aroma manis yang entah antara tongka beans atau vanilla gitu ya. Di Extrate the Spicy Wood. Karena memang di notes kan nggak ada gitu. Cuman, aku merasakan gitu. Ada manis yang sedikit ke arah tongka atau vanilla gitu. Dan aroma spices pun ada. Tapi, nggak overpower juga. Masih nyaman diterima hidung. Kayak yang aku bilang juga. Kayak lemonnya pun tidak nyengat ke hidung. Begitupun dengan spicesnya itu gitu. Jadi, ada aroma sedikit pedas gitu. Tapi, tidak yang sampai bikin hidung sakit. Atau kita ngerutin hidat gitu pas nyiumnya. Terus, aroma woody mulai muncul. Tapi, ini lebih ke emberi wood. Yang kesannya itu lebih modern gitu. Bukan old wood yang kayak kesannya itu lemari kosong gitu. Atau yang kayak kesannya itu kolot banget gitu. Nggak. Ini masih modern. Masih kayak fine. Masih untuk anak muda tuh masih fine-fine aja dan fun gitu. Aroma woody-nya gitu. Jadi, aku masih bisa ngerekomendasiin Extrate the Spicy Wood ini untuk anak muda menurut aku. Dan, dia tuh aroma lemon tetap ada ya. By the way, dari awal sampai akhir. Walaupun mulai dari pertengahan, aroma lemonnya nggak sepokal di awal ya. Cuman masih ada aja terus gitu aroma lemonnya. Nah, tapi menurut aku ini lemonnya tuh enak. Lemonnya yang gering. Lemonnya tuh lebih ke arah perpen lemon dibandingkan lemon yang pewangi ruangan. Nah, gitu make sense nggak ya untuk kalian? Kalian ngebayangin bisa kan ya gitu. Jadi, lebih lemonnya tuh lebih ke zesty gitu ya. Agak bersoda menurut aku si Extrate the Spicy Wood ini. Dan, ini segar banget kalau dipakai siang-siang atau outdoor activities. Dan, ini kalau misalnya untuk kalian pakai ke sekolah, kampus gitu. Atau ke kantor sekalipun, ini fine-fine aja menurut aku. Masih cocok aja gitu. Masih sopan-sopan aja. Karena, aromanya tidak mengganggu sekitar gitu. Ini menurut aku value perfume ini semuanya aromanya mass pleasing ya gitu. Bukan tipu yang terlalu unik yang sampai ngebuat orang sekitar belum tentu suka gitu. Menurut aku ini semuanya bahkan suka sih sama parfum-perfum dari Vili Perfume ini. Karena, si Extrate the Spicy Wood aja walaupun ada spicesnya gitu. Dia tidak ngeganggu hidung gitu. Dan, sekitar juga gitu. Dan, menurut aku ini bisa aku rekomendasikan untuk kalian yang masih sekolah, kuliah, atau yang udah kantoran sekalipun masih fine-fine aja menggunakan ini. Ini juga line-nya kemaskulin juga ya, yang Extrate the Spicy Wood ini. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Yaitu kita ke yang mulai feminine line. Ini yang lebih condong ke arah feminine ya. Ini aku punya yang Eude Bouquet. Nah, aku bacain dulu ya notes-notesnya. Jadi, dia tuh topnya itu ada pier dan bergamot. Middle notesnya itu ada tuberose, orange blossom, jasmine, sambak. Dan terus, base-nya itu ada patchouli and vanilla. Nah, kita spray Eude Bouquet di tangan kanan aku. Di sini. Ya. Ya, untuk aromanya sendiri. Nah, si Eude Bouquet ini nih, di opening, aku disambut sama aroma fruity. Aroma buah pier menyapa lembut di opening gitu ya. Ini, balik lagi, ini tuh tidak nyegerak atau tidak harsh ke hidung kita gitu. Tidak menyengat gitu ya. Si Eude Bouquet pun seperti itu gitu. Dia tuh lembut aja gitu. Aroma buah pier tuh lembut juga gitu nyapa di awal. Tapi, aku juga mencium seperti aroma buah grape di sini. Padahal di notes tuh nggak ada ya. Nggak ada notes-nya anggur atau grapes gitu. Di notes si Eude Bouquet ini gitu. Tapi aku ngedetect itu gitu. Hidung aku tuh langsung kayak ngebayangin ini tuh aromanya kayak popsicle anggur gitu. Es krim anggur gitu, rasa anggur. Nah, ini tuh mirip gitu. Ada kesan-kesana gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Di memori aku langsung ngebayangin si popsicle anggur itu pas nyium si Eude Bouquet ini gitu. Dan aroma bebungaannya menurut aku malah tidak terlalu vokal. Yes, aku masih bisa ngedapetin aroma bunga-bungaannya itu. Tapi bukan tipe yang seperti kalian lagi di toko bunga gitu. Kayak yang semerbak banget bunganya gitu. Nggak sih, menurut aku si Eude Bouquet ini justru malah balance-nya sama si fruity-nya itu. Yang lebih condongnya ke arah buah grape itu gitu di hidung aku ya. Aku mendetect itu seperti itu, si Eude Bouquet ini gitu. Dan bunga yang ada di hidung aku terdetect itu bunga jasmine dan orange blossom. Kalau tuber rose-nya jujur tidak begitu terdetect di hidung aku. Walaupun tetap gitu si aroma yang aku bilang grape itu, yang popsicle grape itu, itu tuh entah kenapa lebih vokal gitu di si Eude Bouquet ini gitu. Jadi aroma fruity itu tuh lebih dominan justru aku merasanya di si Eude Bouquet dibandingkan aroma bumbungaan gitu. Padahal namanya Eude Bouquet ya, harusnya kan buket bunga gitu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa di hidung aku yang lebih vokal di sini justru malah aroma. Ada fruity-nya gitu. Dan ini, ini tuh cocok dipakai sore-sore untuk hangout menurut aku. Nah sekarang kita pindah ke yang ini terakhir. Ini tuh aku punya yang Eude Magnolia Blooms. Nah aku notes-notesnya aku bacain ya. Jadi tuh topnya itu ada lemon, rose, and grape. Middle notes-nya itu ada magnolia, and veracea. Base notes-nya itu ada musk, and amber. Nah Eude Magnolia Blooms kita spray di tangan kanan aku juga. Wait, di sini. Ya. Nah oke, untuk aromanya nih si Eude Magnolia Blooms. Di awal spray langsung ngasih kesannya tuh kayak yang, ini tuh aroma yang cheerful gitu. Ini tuh aroma yang fun gitu, yang bright gitu. Yang kayak happy gitu aromanya gitu si Eude Magnolia Blooms ini. Dan aroma segar lemon tuh menyambut di awal. Dan itu tuh hanya bentar sih sebenarnya ya halemonya. Tapi dia tuh langsung disusul sama aroma bubungaan yang cantik gitu. Di si Eude Magnolia Blooms ini gitu. Aromanya sedikit mengingatkan aku sama aroma shampoo. Jujur. Gak tau kenapa ya, aku pas nyum si ini nih si Eude Magnolia Blooms. Aku langsung inget sama shampoo gitu. Dan ada kesannya tuh kayak kesan yang clean dan flowery fresh gitu aromanya si Eude Magnolia Blooms ini. Jadi ngebuat kalian tuh kayak kesannya abis mandi gitu. Pake parfum ini tuh gitu. Jadi kayak kesan yang beneran ngebuat kalian tuh kayak fresh gitu. Kayak dingin gitu deh pokoknya kesannya si Eude Magnolia Blooms ini gitu. Dan lama-kelamaan aroma fresh itu tuh mulai tone down. Dan mulai muncul aroma maski yang membuat kesannya tuh lebih kalem dan elegan menurut aku disini. Dan ini tuh bisa dipake dari remaja sampe dewasa menurut aku gitu. Jadi gak ada batasan umur gitu loh si Eude Magnolia Blooms. Gak terlalu teenager juga, gak terlalu mature juga aromanya gitu. Dan ini tuh untuk ke sekolah, kampus, kantor ini masih cocok banget. Dia gak offensive gitu loh aromanya. Jadi masih mass pleasing. Dan walaupun ini aromanya kayak sampo ya di awal kayak gitu. Ini bukan berarti gak enak ya. Ini wangi justru enak gitu. Aku malah jujur nih ya, jujur. Kalo boleh disuruh milih nih. Aku lebih suka yang varian yang link ke femininnya justru gitu. Dibandingkan yang ke maskulinnya gitu. Ini yang si Eude Magnolia Blooms sama Eude Buke. Ini dua-duanya aku lebih suka dibandingkan yang extract de spicy wood. Atau yang Eude Apple Wine itu. Karena aroma yang link ke maskulin, jujur, itu sudah familiar di hidung aku gitu. Sedangkan kalo yang feminin ini tidak begitu familiar gitu. Tidak begitu banyak kita temui gitu. Sedangkan kalo yang maskulin tuh lumayan banyak gitu ya. Parfum yang linknya seperti itu. Yang aromanya setipe atau survive gitu ya. Sama aromanya gitu. Nah, untuk SPL-nya ya. Untuk SPL-nya nih. Dia performanya moderate ya di aku nih. Keempat ini gitu. Rata-rata ketahanin kulit aku tuh 4-6 jam. Yang Eude Magnolia Blooms ini yang paling tahan lama di kulit aku gitu. Dan ini semua walaupun di jam-jam terakhir udah gak nyebar wanginya. Tapi aku tetep bisa cium di diri aku sendiri gitu loh. Walaupun tipis memang gitu. Tapi masih ada, gak langsung hilang gitu. Dan yang perlu kalian tau juga. Di pemakaian aku pribadi. Ini rata-rata aromanya tuh cukup linear ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh tidak begitu terasa transisi notes-nya gitu loh. Jadi aromanya tuh akan tetep sama. Dari pertama kalian spray. Sampai dry down gitu. Walaupun memang mungkin ada perbedaannya. Tapi sedikit banget gitu. Itu harus kalian raba gitu. Harus kalian tegasin banget gitu perbedaannya gitu. Kalo misalnya sekilas-sekilas dia kalian gak akan ngerasain sih gitu. Dan dia tuh jusnya tuh lumayan oily ya gitu. Di aku pribadi. Dan itu lumayan agak lama juga menyerapnya. Ini juga masih agak oily. Keliatan gak ya? Lumayan lama menyerapnya juga gitu. Jadi itu juga yang harus kalian pikirkan. Kalo misalnya kalian fine-fine aja sama jus yang agak oily. Ya go ahead gitu ya. Cuman kalo misalnya kalian agak terganggu sama jus yang oily. Ya aku cuman ngasih tau kalo ini tuh lumayan oily gitu jusnya. Dan untuk harga. Harga ini mereka tuh berbeda-beda. Ya aku juga bingung kenapa bisa beda-beda. Mungkin karena memang raw materialsnya tuh berbeda juga. Jadi harganya berbeda. Atau gimana aku agak bingung. Nah jadi untuk yang UD Apple Wine ini nih. Yang 50 mili ya. Yang full bottle-nya itu di harga 175 ribu rupiah. Nah kalo untuk yang mana ya. Extract the Spicy Wood. Untuk yang 50 milinya juga tuh dia di 199 ribu. Kayaknya ini yang paling mahalnya ya. Dan terus yang UD Magnolia Blooms. Itu di 162 ribu. Sedangkan untuk yang terakhir ini yang UD Bouquet. Dia tuh 169 ribu. Dan ini tuh balik lagi aku kasih tau. Untuk ukuran 50 mili ya. Yang seperti ini botolnya ini. Jadi semuanya tuh UD Parfum. Kecuali yang Extract the Spicy Wood. Dia tuh Extract the Parfum. Jadi ini yang paling mahal ini yang Extract ya gitu. Nah oke. Menurut aku. Value parfum ini semua tipe parfumnya tuh mass pleasing ya. Kayak yang aku sudah bahas juga. Yang mungkin sebagian besar dari kalian tuh akan suka gitu. Kalo misalnya kalian walaupun blind buy juga gitu. Tapi kalo kalian gak suka. Jangan sedih kan bisa claim garansinya kan ya. Jadi gak usah khawatir juga. Kalo misalnya kalian blind buy langsung full bottle gitu. Nah. Mungkin segitu aja dulu. Review dari aku tentang Vili Perfume. Semoga kalian suka sama reviewnya. Semoga kalian juga terbantu sama reviewnya. Kalo misalnya suka tolong di like videonya. Di subscribe juga channel aku. Dan sampai jumpa.